Tidak semua isi hati bisa diungkap dengan kata-kata. Ada kalanya seribu kata tidak cukup menerangkan apa yang ada di benak. Ingin curhat tapi tidak ada ruang untuk itu. Mencurahkan isi hati tidak perlu lewat kata-kata. Ada metode yang disebut art terapi sebuah cara meredakan kegudahan hati melalui aktivitas seni, salah satunya seni rupa dua dimensi. Jadi art terapi itu kita lebih fokus kepada proses ya melepaskan gitu. Misalkan contoh kita main warna disini, kita gak harus berfokus kepada bentuk tapi bagaimana kita mempermainkan warna kita yang kita pakai, garis yang kita pakai. Itu hasilnya gak apa-apa misalkan gak sama sama bayangan kita tapi kita lebih ke emosional bagaimana kita melepaskan warna-warna itu, rasa-rasa feel tentang perasaan kita ke dalam sebuah entah dia apa aja sih medianya bisa kertas, bisa kan pas atau apapun yang kita temukan gitu. Jadi lebih ke pelepasan emosional dia dan merasakan feelnya apa sih yang kita rasain misalkan lagi sedih, warna-warna apa yang hadir di sana, marah misalkan warna merah atau warna-warna gelap seperti dan menyadari proses itu seperti itu. Sebelum peserta art terapi mulai menuangkan warna ke atas kertas, Novi seorang fasilitator art terapi mengajak mereka untuk menenangkan diri lebih dulu. Kemudian peserta dituntut untuk mulai melukis tanpa batasan bentuk, warna dan hasil akhir. Jadi nanti kita suruh mereka duduk dulu ya mungkin tarik nafas dulu menenangin diri, terserah nanti mau medianya musket dulu atau mau langsung ke warna. Mungkin ada beberapa contoh yang mau dipakai silahkan, tapi kalau mereka punya referensi atau hanya ingin bermain warna aja itu bisa kayak gitu sih nanti. Dan hasilnya bisa dibawa ke uang sana mereka. Art terapi atau terapi seni dengan teknik lukis ini menekankan penggunaan warna. Kecenderungan spektrum warna yang digunakan peserta terapi dapat merepresentasikan suasana hati dan mental dari alam bawah sadar. Garis yang kasar dan warna-warna gelap dapat diartinya sebagai kondisi mental yang emosi dan depresif. Tentu penilaian ini dapat ditarik ketika aktivitas melukis ini tidak dibatasi tema, topik dan teknis melainkan murni ekspresi alam bawah sadar. Oh iya, misalkan kita bisa temui itu dari garisnya, misalkan garisnya agak kasar kayak gitu, obatnya memang agak sedikit emosional marah kayak gitu. Atau misalkan warna-warna yang mereka pakai itu agak gelap gitu, ini apa yang sih dirasain itu yang dikeluarin kayak gitu. Dalam bentuk makna-makna atau bermain simbol, biasanya ada beberapa teman-teman yang kurang berani nyata untuk mengeluarkan, mereka akan bermain simbol. Kayak curhatan gitu kan, sebenarnya kita mengelukis itu curhat di dalam kanvas ataupun di kertasnya. Terapi seni yang difasilitatori mahasiswa Pasca Sarjana Isiden Pasar ini tidak ujuk-ujuk. Novi mengaku sebelum menerapkan hal ini ke orang lain, ia sudah lebih dulu membuktikan seni sebagai pelepasan depresi. Selain metode yang menekankan warna, terapi seni juga dilakukan melalui goresan pensil carkol atau arang. Kata fasilitator IGD Joyaputra, metode terapi seni ini yang sebut sebagai aktivitas menanam garis. Teknik menanam garis ya, nyebutnya menanam garis yaitu kita menggores di luar konteks kesalahan. Jadi nggak ada kesalahan di dalam goresan itu, nggak ada. Dengan kita memanfaatkan garis itu, saya mampu mengeluarkan bahasanya una-una atau memunculkan keberanian gitu. Nah, semakin saya memahami goresan ini, semakin saya memahami struktur dari penciptaan ini, semakin saya menyadari bahwa, oh ternyata tipikal menggambar dan tipikal teknis ini perlu dibagi kepada teman-teman yang mungkin, yang pertama, pada saat mereka merasa sendiri. Nah, karena apa? Karena pada saat kita menggambar, itu bisa menjadi salah satu acuan untuk membuat diri asik gitu ya. Bukan HP konteksnya, ini lebih mengasihkan justru dari HP gitu. Karena kalau disadari lagi pada saat kita menggambar atau menggores itu, suara pensil yang srik-srik atau carkul itu, itu seperti irama gitu, yang membuat kita ketagihan gitu, membuat kita ketagihan untuk menggores. Dan orientasinya, kalau di saya karena ini sebagai teknis, mungkin dia bakal bermujud menjadi sebuah gambar. Tetapi yang ingin saya bagi, kenapa goresan atau menanam garis ini bisa dijadikan sebuah workshop, bagian dari art terapi, untuk mengasah dan meyakini diri gitu. Bahwa menggores ini bukan suatu kesalahan, bahwa menggores ini adalah sebuah tindakan yang memicu sebuah keberanian. Itu orientasinya dari kenapa latar belakang menanam garis ini gitu. Jaya juga melanjutkan ketika peserta menggoreskan garis, di saat itu pula beban di dalam diri itu terbawa garis dan tertanam di sana. Langkah selanjutnya, pola menghadapi beban ini dapat menjadi terarah seiring garis itu diarahkan menjadi bentuk-bentuk tertentu. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV.